hai 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 semua kembali lagi bersama gue upmc Oke teman-teman jadi pada video kali ini gue bakal membuat tim arena menggunakan Elin ya Oke guys jadi disini gue gunain trio hero seven night ya ada Jeff ada Elin dan ada Rudy ya tapi disini gue masukin Chris ya karena Chris lebih tampan dari ini Oke langsung aja kita ke arenanya Oke dan ini dia sekuatnya seperti biasa sekuat depth sekuat kebanggaan gue Oke jadi disini gue memasukkan Elin ya guys gue pengen tahu disini Elin ini masih berguna ngasih eh sebagai hero seven night di arena masih berguna enggak dia ini jadi gue pengen coba eh elektify debatnya masih mempan gak sama hero yang ada di seven night ini ini soalnya Sekarang udah kebanyakan pakai resist erektify ya kemungkinan besar sih enggak bakal ada yang kena ya tapi enggak papa gue cuma pengen tahu aja jadi karena bosan pakai hero-hero arena itu itu aja ya Oke jadi selain erektify Elin ini juga memiliki apa awakening skillnya open sekali ini bisa mengurangi awakening gau dan juga bisa memberikan burn ya bendebat ya karena CL ini dulunya dulunya sih udah mati ya kemudian dihidupkan lagi oleh Rachel gue enggak tahu dikasih apa sih gini dikasih cincin ya kalau nggak salah oleh Rachel apa Rachel yang dikasih cincin sama si Elin ya gue lupa gue lupa terusan story-nya kalian terangin di bawah ya Apa Elin yang dikasih cincin sama si Rachel apa Rachel yang dikasih cincin sama si Elin ya apa Rachel yang dibangkitin si Vanessa ya lupa jadi itu aja intinya gue pengen pakai si Elin di tim dep ya Oke kemudian ada wakil karma ya seperti biasa di sebabnya sekarang ini lagi hype-hypnya ya karena ada ekoset ekoset debat ya karena ekoset debat ini sebenarnya mengurangi HP kurang lebih menurut gue 75% 75% HP ya kurang lebih kalau misalkan tapi dia tergantung red sih pakai kri kayaknya lebih enak untuk ekoset debatnya me my choice Rudy seperti biasa untuk hero apa Ingkes defensive sebanyak 60% nya untuk memperkuat tim ini belum ganti gila trade gue ampas banget ini belum ganti-ganti ganti reddif my past kelemis speed seperti biasa untuk imun debat ya diawakil segitanya dengan debat-debab kemudian untuk imun awalnya 5 target idinya belum pada ganti lihat topas gue nol anjir topas gue nol nggak tahu abis kemana dimakan singa kali ya Oke kemudian Jeff di belakangnya untuk demikiannya single-speed single lethal kemudian willpuring pakai e-passion red jewellnya inggris over tenggauk debat presis ya seperti ini eling gue tadi belum kasih lihat single-speed single-lethal ya abel maghp ini jawabnya masih satu dan petnya gue gunain big two ya kenapa gunain big two karena bukan three ya dia big two oke jadi itu aja untuk sekuatnya kemudian untuk masternya nah masternya masih sama masih three defensive ya tapi gue pikirnya udah enggak terlalu hype ini eling ini enggak terlalu bisa digunakan kayaknya tapi enggak apa-apa kita coba aja mumpung masih di rankmaster yang 4300 Oke langsung aja kita karenanya Oke dan kita udah masuk kedalamnya guys ya sawan orang Thailand terus member Thailand dan terus SX arwen Q7 Oke enggak ada battery enggak ada hero yang paling gue benci ya yaitu bateri yang bisa ngecidikir lawan lawannya Merkir ya untung gue nggak pakai deh dan ada kyle kyle ini kalau bisa dibilang sih tank destroyer guys karena basic attacknya itu apa pasti kayaknya ya yang basic attacknya tersebut dan si rin ya nggak lupa pokoknya ini dua-dua hero sialan lah untuk simpel ya kirin dan si kyle Oke dan Kamado udah berin skill ya tapi nggak ada yang masuk dan lihat eling gue yang membanggakan di awal-awak ternyata udah kena satu elektrifat dia punya elektrifat tapi dia yang kena elektrifat adalah musuh luar biasa eling gue tapi nggak bapak kita lihat nanti nanti apakah ada berguna disini atau hanya jadi pajangan saja dan lihat meski kawan sudah sudah 20% nih lihat kyle walaupun kena win tapi tetap masuk damage nya gila nggak ada miss miss nya karena dia bawa sih siapa sih palanus ya ya inggris akurasi gila eling gue mah jaget-joget anjir gini-gini leng-geleng-geleng ayo eling oke eling gue udah bangkit lagi ya dan kita punya imun debuff tiga kali dan baru hidup udah dibunuh anjir tapi untungnya eling ini ada revive ya revive satu kali dengan HP 100% oke ayo cebol boom evolusi nah kalau evolusi begini dari kecil jadi gede bukan dari gede jadi kecil ya kayak panetta ayo trio Seven Knight berjuang ini gamenya judulnya aja Seven Knight kenapa kalian kalah dengan warlord-s warlord ya tidak mengerti ini seru lho guys kalian pakai squad arena itu tiap rang beda-beda gitu seru lah sekarang soalnya item bisa dicabut-cabut jadi nggak kayak dulu sebut item 20 topas oke mampus tuh Tara sama palanus sudah mampus Tara palanus mampus ha 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 damage go 0-0 ya tercuma limit gue masih hidup dan lihat nih skill awaken gue mau bilang ini skill skill awaken eling tapi keduluan sama si rody itu jangan dulu mati eling gue aja belum awaken tulis awaken nice ini dia wuuu cash burn awaken yang ga oke oke sama profesional HP boom nggak ada yang kena tulisannya cash burn nggak ada tiga-tiganya enggak ada yang kena pun si Matthew jelas nggak bakal kena ben ya karena dia masih udah jadi zombie ya udah jadi berserker si Rin gak kena Kyle enggak kena luar biasa lihat demetnya putih-putih itulah kelebihan si karma jadi karma cocok banget tim dem ya ngampus Merkur oke Rin mati Merkur sisa nah mati juga Merkur mati kena refleks sendiriannya sisa babang Kyle oke tapi di badal pertama ini si si apa namanya si Elin enggak yang gue lihat enggak ada enggak ada gunanya gitu belum kelihatan gunanya belum kelihatan ya jadi kita coba dua kali aja ya karena ini tim deb gila kalau mau arenaan bisa 4 menit 4 menit ke atas gitu tanpa menggunakan death ya jadi pertahan doang di samsak doang iya gila kenapa yang gue lawan terus ada style gitu ada style dan sekarang sama sama battery Aduh di gue di chiduki ini kalau misalkan dia aktif oke skillnya no ini dia anda skill duluan luar biasa uh lihat demetnya nol 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 dan nggak ada yang yang kena efek 3-5 battery lawan nge-skill lagi awal kening gaup yang ini oke kyle lagi kyle lagi stresis yang gila kenapa kyle lawan selalu aktif terus sedangkan gue giliran pakai kyle gak pernah aktif oke kena dead mampus ini dia wuuhuuu battery lawan berkurang lagi awal kening gaupnya oke kena oke burnnya kena ya kalanu sama battery kena burn dari awaken kill si Elin luar biasa Elin cekil bawaannya ngehajar si karma anjir you know hehehe hehehe dem nights run fernyya sadis nih oke oke Helion gue mati ya tapi tenang bisa hidup lagi cuy mudah banget kena burn semua boom enggak ada yang mati aja nggak ada yang kena gila aktif banget lah penuh cuy-penuh cuy bisa ngecil oke untuk untung armado mampu si dekres lagi loh 70% dikresi anjir ini menjadi sangsak gila 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 Elin mana kemampuan lu aja nggak dikeluarin disini wuih ganti dong special grade kalian jangan pakai electrify biar Elin bisa masuk Oke udah empat hero kena Blade mudah-mudahan Karma gue skill bawah ya jadi bisa ekoset Blade Oke nilangin debuff ya rantainya hilang dan dapat yang menempat tiga kali oke Rudi gue udah aktif didekres lagi Rudi gila 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 ini menjadi samsak doang anjir nih lihat isi Bangkerin hancur-hancur Elin G udah 10% lagi HPnya nggak nge-mitting sama Blade tapi dia nggak nge-skill bawah Aduh gila emang si Thailand habis ya tank destroyer deh gila Elin dia udah mati Oke mampus tuh pembalasan dari si Elin ya Elin mati kemudian diponteks sama Rudi dikasih death mampus nggak bateri lawan aktif banget aja apa gara-gara dia belum mengeluarkan skill Awaken ya oke udah 90% satu kali lagi nge-skill selalu di basic dia aktif Awakennya mudah-mudahan kena stun mudah-mudahan kena stun batterynya mampus tuh oke kembali ke topik jadi di dua battle ini Elin ya fungsinya sebagai support support aja sih kalau killer dia nggak nggak masuk ya dia sebagai support untuk meningkatkan output damage yang dihasilkan oleh Jeb ya karena Jeb ini physical jadi Elin ini meningkatkan physical attack sebanyak 100% jadi output damage dari si Jeb ini meningkat pesatnya kemudian dari itu elastify debuffnya nggak masuk kenapa karena banyak hero-hero musuh yang masih menggunakan resist dan burnnya tadi ada yang masuk ya tapi nggak sesakit burnnya si Jeb burnnya si Jeb lebih tinggi ratenya kemungkinannya ya kalau dari tadi dua kali percobaan kalau kena skill di Elin ya burnnya nggak sesakit burn dari si Jeb calamity oke nggak apa-apa jadi samsak yang penting bisa menang di skill di bawah nice mati gue explosive tidur sisa tiga oke ini nih kayaknya sudah dibunuh si palangus doang ya oke Batorinya udah keliang-keliang ya dia belum ngeluarin ciduk-ciduknya ya jangan sampai tuh soalnya sirin belum awaken anjir kalau dia sampai awaken Batorinya bisa ngeluarin skill awakannya juga aduh bahaya ini cuy wah aktif awakannya sirin oke mudah-mudahan skill atas si ini skill limit cuy please skill atas skill atas karma wuuu aktif awakannya cuy oke game of the bug jadi Batorinya lawan tidak aktif lagi ya tidak bisa menciduk kayaknya tapi mudah-mudahan bisa mati sebelum dia mengeluarkan ciduknya micee gilaah siede bro yang kolomar jadi samsak anjir waua wau 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 wauw udah mau 7 menit belum selesai selesai ya uh jadi keliatan nggak masuk lagi Skill bawah karma Nice Nurut sekali anda Blade twist aktif Sama ini gak bunuh si kaladisnya kalau begini caranya Door Skill atas karma Anda nurut sekali cuy Anda nurut sekali anda nurut sekali ya Gete Gete Oke, OK udah abis ke kalitinya Jadi kita menang lagi tapi Menangnya dengan susah payah ya Ini mah di samsakin doang anjur Oke guys jadi videonya gue cukupan 2 pertandingan karena 1 pertandingan aja lama sekali habis sampai 7 menit jadi intinya Elin di tim tank gue masih belum berguna ya oke thanks for watching video jangan suka like dan komen videonya jangan lupa atas tekan, subscribe and see you next video ciao sub indo by broth3rmax